Modal yang sangat penting udah MU dapetin buat ngelawan Liverpool di weekend nanti Tentunya menang lawan Atalanta ini bikin kepercayaan diri pemain balik Apalagi buat nanti lawan Liverpool yang akhir-akhir ini on fire gitu ya Cuma lagi-lagi disini MU harus kalah dulu 2 gol bahkan Tapi di babak kedua mereka berhasil ngejar sampai 3 gol Dan ini apresiasi untuk para pemain tentunya yang udah ngasih effort mereka Dan tentunya untuk manager oleh harus diapresiasi disini Karena dia tentu saja yang bertanggung jawab di ruang ganti Aku gak tau apa yang exactly apa yang dia omongin di ruang ganti Apakah itu motivasi ataukah marah-marah ataukah gimana Tapi yang jelas apa yang dia lakukan di ruang ganti Terlihat ada efeknya di lapangan dimana para pemain masih mau bermain untuk dia Mau ngasih effort lebih untuk manajernya Dan di babak kedua MU bermain dengan intensitas Dan itu terlihat 3 gol yang tercipta Tapi kita bahas aja masing-masing golnya ya Karena seperti biasa untuk membahas Taktikal Itu ada nanti di gol yang golnya Rashford Nanti ada pembahasan sedikit taktikal disitu Dan disini gol pertama dari Atalanta Berawal dari Kita tau berawal dari volnya Fred ya Jadi disitu Fred ngasih vol di lapangan tengah Kita lihat Defensive line MU sangat tinggi sekali Karena emang gitu cara mainnya oleh Gitu apa yang diinginkan oleh Taktikalnya oleh Dia ingin United sekompak mungkin Ngepress lapangan Kita lihat jarak pemain depan ke pemain belakang sangat rapat Bahkan Aaron Wan Bisaka pun ada di tengah Benar-benar ngompress Tapi disinilah ada kelemahannya Disini tim lawan si Atalanta langsung Ngambil quick free kick Quick free kick Yang mana bikin Lindelof ketarik oleh Luis Muriel Disini Lindelof ketarik karena dia satu-satunya yang bisa Yang over Harry Maguire dengan speednya gitu kan Harry Maguire gak mungkin dapet gitu Tapi disini ada Lindelof yang berhasil ngedelay Muriel Jadi Muriel gak langsung direct Tapi disini Muriel sangat bagus ya Dia lari ke channel Dia buka ruang Space yang ditinggalkan Lindelof sangat gede Nah ini Mulai disini Space yang ditinggalkan Lindelof Gede dan McTominion terlalu jauh buat nge-over itu Dan ini terjadi Kemudian bola dipassing ke belakang Dan balik ke sayap lagi Kemudian crossing Dan disini kita bisa lihat Yang awal crosser Si crosser adalah Lindelof Luxor ada disitu Maguire ada di Tengah Dan Space yang ditinggalkan Lindelof tadi Gak mampu untuk ditutup sama McTominion karena Mungkin aja kalah speed dan kalah antisipasi Seorang gelandang dan seorang Pemain menyerang Tentu aja Antisipasinya untuk mencetak gol Bagusan Pemain menyerang Dan itu Itu adalah Salah satu Ini ya Cara nge-goalin Di modern day gitu ya Dimana Free kick diambil cepat Pokoknya Tempo-tempo sangat cepat Tempo cepat Jadi fall Diambil Fall kan dapet free kick Diambil cepat Beda kalau dulu Dulu fall Terus Yaudah nunggu Pemain belakang maju Terus long ball Ke kotak penalti gitu Tapi sekarang Ya udah begitu Begitu dapet fall Yaudah langsung aja Tendang bola Ke arah pemain yang kosong Karena disitu Pemain lawan gak konsentrasi Dan shape-nya masih sangat buruk Dan ini kebukti MU MU kena disitu gitu loh MU kena Kemudian Di goal kedua Di goal kedua ini menurutku Ya Lagi-lagi set piece Lagi-lagi emang set piece Tapi disini Ada Entah Aku gak tau ya Apakah ini bisa disebut Fall apa enggak gitu loh Wasit memandangnya Kayak gimana Karena disini Demiral Sebelum Nyudul bola Dia Ngedorong Tomine McTominay Dimana McTominay Gak ngelihat dia Ada di belakang Karena yang mengawal Demiral adalah Luqso Disini Demiral Ngedorong Tomine Dan disini Tomine Ya sempat Mau jatuh Tapi enggak Tapi enggak jadi Dan disini Bener-bener free Demiral free disini Jadi Ya Apakah ini sebuah fall Aku juga gak tau Cuma Cuma disitulah letak Kenapa Demiral bisa Sebebas itu Nge-heading gitu Disini dia Memberikan sedikit dorongan Ke McTominay Terlepas itu fall Atau enggak Dan It happens It happens Dan Dua goal Ketinggalan Ini adalah Goal balasan MU yang pertama Dimana Marcus Rashford Kita lihat Ada di Sisi pinggir lapangan Pencetak goal kita Bisa Kemudian Bisa nyetak goal Nah Ini ada Kalau gak salah Ini siapa ya Ilisik Ilisik Kalau gak salah Pemain kruasinya Kalau gak salah Enggak tau lah Pokoknya Dia Nerima umpan Di depan Dimana dia Di pressing oleh Empat orang Nah ini Ini juga Termasuk Efek dari Taktikalnya Oleh Dimana Oleh Seperti yang Aku bilang Di goal pertama Tadi Di goal Pertamanya Atalanda Tadi Oleh sangat Suka Nge pressing Mempersembit Lapangan Permainan Dan ini Ilisik Dipressing oleh Empat orang Empat orang Jalur Jalur passing Jalur passingnya Ditutup Semua Dimana Jalur passing Ada ditutup Ronaldo Kemudian Yang Sebelahnya Itu ada Ditutup Fred Kemudian Yang jauh sana Ada ditutup Bruno Fernandez Dan akhirnya Dia disini Kena pressure Maguire Dia Backpass Dia salah Passing Dia salah Passing Dan Bruno Dapet Bola Dan Rashford Udah langsung Akselerasinya Rashford kan Emang kenceng gitu Dia langsung Langsung Dapet dan Finishing yang Bagus Dan itu Goal ini Gak semata-mata Karena blunder Goal ini Karena Pressing yang Dilakukan Pemain EMU Karena ini Ini di depan Ini Ini di depan Dia bener-bener Gak punya opsi Passing Jadi wajar Kalau salah Passing Wajar Kalau salah Passing Dan Goal yang Cukup Bagus Untuk Marcus Rashford Marcus Rashford Dan sayangnya Dia Gak full Kayaknya Mainnya Gak full Dia digantiin Sancho Sancho Atau Cavani Kalau gak salah Dimana Sangat Kayaknya Dia deadlake Kena deadlake Dikonfirmasi Juga oleh Ole Dan ini Berita buruk Untuk Lawan Liverpool Sebenernya Dimana dia Sebenernya Sudah Setelah comeback Dari Cedera Bahu Dia malah Udah nyetak Dua goal Dan malah sekarang Mungkin Cedera lagi Aku gak tau Bisa main apa Kita tunggu aja Semoga gak Karena penting Pemain ini penting Lanjut ke Goalnya MU Nah ini Goal kedua MU Berawal dari Set play Set piece Dan ini Mungkin Instruksi juga dari Eric Ramsey Eric Ramsey ya Kalau gak salah ya Pelatihnya MU Yang bagian Set piece Dan ini Disini Bruno Fernandes Take corner Begitu cepet Bahkan Pemain MU Juga belum Sempet naik Seperti Center back Harry Maguire All in the love Belum-belum Sempet naik Disini Bruno langsung aja Cepet Berharap Bisa goal disini Tapi Bola akhirnya Rebound Rebound Kejauh Nah disini Baru Apa namanya Follow up dari set piece itu Follow upnya Dan disini Harry Maguire Sangat kosong Ketika crossing Yang dilakuin oleh Bruno Kosong Sangat kosong Zalpakosta pun Gak Gak tau gitu Yang awal dia adalah Zalpakosta Tapi Zalpakosta Ketarik-ketar Ini adalah efek dari Quick corner Yang dilakukan Manchester United Bermain dengan intensitas Bermain dengan tempo Yang lebih tinggi Jadi Apa-apa diambil cepat Mereka lebih Karena mereka tertinggal Menurutku ya Dan ini menurutku Juga salah satu instruksi Yang diberikan oleh Kepelatihan Ataupun oleh Ketika Di Ruang ganti Untuk bermain Dengan tempo Lebih tinggi Bermain dengan intensitas Bermain dengan Lebih cepat lah Termasuk di set piece Disini Shapenya Apa Atalanta juga Belum 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 dapet Belum dapet Dan disini Harry Maguire Finishing yang oke Untuk seorang back Dan Terjadi goal Ini Termasuk juga Di goal ketiga Dimana Corner Sebelum Ronaldo Hiding Itu juga diambil Secara cepat Ini Ini juga Aku yakin Adalah instruksi Ole Ini adalah Salah satu Hal yang diubah Ole Selama Di ruang ganti Corner diambil cepat Kesau Kemudian Bola muntah lagi Dan disini Pemain MU Udah pada bersiap Nunggu di kotak penalti Pemain MU yang Memang Sangat diandalkan Untuk Bola-bola atas Karena MU punya dua striker Yang Mungkin adalah Seorang striker murni Kalau bisa dibilang sekarang Cavani dan juga Ronaldo Dan disitu ada Lindelof dan juga Maguire yang udah siap Dan akhirnya Ronaldo dapet Hiding Jadi Itu Itu tadi Menurutku Di babak kedua MU Bener-bener Ada perubahan Yang dilakukan oleh Ole Taktikal Ataupun Secara Mental Dimana mental Terlihat para pemain Mau ngeluarin effort lebih Mau Ngasih intensitas lebih Bermain dengan Sepenuh hati Kalau bisa dibilang Untuk Tim Untuk Sekarang bayangin aja nih Misal Misal Para pemain pengen Ole out misalnya Para pemain pengen Ole out Ya tentu aja Mereka Mainnya Ogah-ogahan Ketinggalan juga Males gitu ya Males aja Tapi nyatanya pemain Pengen Ngegulin lebih Dan Ini Ini Bentuk Harusnya kita Para fans bisa lihat Bahwa Para pemain masih Ngebackup Managernya Masih pengen Bersama managernya Masih mau Berjuang bersama Dan Yang kedua Secara taktikal Kita bisa lihat MU Intensitasnya Sangat lebih tinggi Tempo lebih tinggi Dari Dan dari segi Setpiece pun Ini Efek dari Mungkin Efek Mendatangkan Eric Ramsey Dimana Dia Eric Ramsey Apa sih Apa sih namanya Ya itulah pokoknya Yang didatengin Baru-baru ini Staff kepelatihan Yang Spesialis Setpiece Dan ini Mungkin salah satu Advice dari dia Buat Setpiece Lebih cepat Lebih Banyak crossing Ke Kotak Penalti Dengan Ya pokoknya Setpiece nya Gak usah Kelamaan Pokoknya langsung cepat Bish Bish Langsung Dan terbukti Dua goal Yang semuanya Berawal dari Setpiece Itu Semoga lawan Liverpool menang Semoga lawan Liverpool menang Selamat menang